Persatuan Renang Seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Anindia Novian Bakri menyambut baik serta mendukung penuh instruksi kementerian, pemuda, dan olahraga untuk menurunkan tim pelapis saat SEA Games Filipina November mendatang. Hal tersebut terungkap dalam Rakernas PRSI akhir pakan lalu. Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI di bawah kepemimpinan Anindia Novian Bakri menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas 2019 di Hotel Senturi minggu malam. Dalam pertemuan itu sejumlah isu penting menjadi perhatian. Selain pencapaian prestasi di tahun 2018, PRSI juga membahas program hingga Olimpiade 2020. Terutama terkait SEA Games 2019 yang akan berlangsung di Filipina, Anindia Bakri menyambut baik serta mendukung instruksi kementerian, pemuda, dan olahraga untuk menurunkan atlet-atlet muda. Ya, SEA Games itu kan tidak di dalam IOC. Jadi, setahu saya ya, dan itu merupakan ajang yang paling baik selain pon untuk mencoba hal-hal yang baru. Terutama dari sisi pemain-pemain atau atlet-atlet kita yang muda, karena mereka itu perlu juga banyak kesempatan dan kebiasaan bertanding di era internasional walaupun Asia Tenggara. Gairah PRSI untuk menggalakkan kegiatan akuatik di usia dini disambut baik oleh berbagai kalangan termasuk para mantan atlet. Mantan perenang nasional Indonesia Elsa Manora Nasution menggelar festival renang bertajuk Elsa Nasution Swimming Festival akhir pekan lalu. Festival yang digelar di kolam renang Damai Indah Golf ini menjadi ajang bagi para perenang usia dini untuk mengembangkan diri. Termasuk dua perenang belia, Carlo Bareno dan Akzan Khafi yang menikmati suasana lomba. Saya sih senang mendapat teman, biar bikin sehat dan agak gugup. Kalau nanti kalah agak gugup, harus dipacu menang. Aku kan ikutnya lesnya jam 5, Senin, Rabu, Kamis. Jadi kalau misalnya bentrokan sama les lainnya, yang lain itu dilangin sama mama, kata mama begini, yaudah itu les yang ini dilangin aja, nanti diganti hari lain. Begitu katanya. Dari Serpong dan Jakarta, Banten, Dwi Andari, Supriyadi Wong Serujo, TV One mengabarkan.